Selamat siang Sobat Harian Jogja Ketemu kembali dalam acara fokus grup diskusi pada siang hari ini Dengan mengambil tema peninggungan bersih imunitas tubuh terjaga Fokus grup diskusi pada siang hari ini Merupakan kerjasama Harian Jogja dengan pemerintah kota Jogja Kemudian dengan Satgas COVID-19 dan BMKM UGM Pada siang hari ini kita telah kedatangan dua narasumber Yang pertama adalah Bapak Dr. Andes Sugeng Darmanto Yang sehari-hari merupakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jogja Terus kemudian yang kedua adalah Mas Muhammad Farhan Dia adalah Presiden BMKM UGM Selamat siang Pak Sugeng Selamat siang Selamat siang Mas Farhan Selamat siang Seperti kita ketahui Pada saat ini pandemi COVID-19 masih berlangsung Dan kita tidak tahu kapan berakhirnya Menurut Ketua Umum Profesional Lingkungan atau Profiling Dr. Tas Dianto Kondisi lingkungan hidup berpengaruh terhadap praktik pencegahan dan pengendalian COVID-19 Semakin baik kualitas lingkungan hidup Maka semakin tinggi pula ketangguhan diri keluarga dan imunitas Artinya semakin buruk kualitas udara Imunitas seseorang akan semakin terpapar sehingga rentan terhadap virus yang ada di sekitarnya Sementara menurut Direktur Penelian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non-B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sinta Saptarina Terjadi peningkatan jumlah sampah selama pandemi COVID-19 di Indonesia Mengapa itu terjadi? Karena masyarakat lebih sering menghabiskan waktu di rumah saat pandemi COVID-19 Sehingga meningkatkan jumlah sampah Apalagi selama pandemi kebiasaan masyarakat berbelanja secara daring juga meningkat Akibatnya terjadi peningkatan jumlah sampah Jenis sampah plastik, kardus, streoform, dan sampah dari bahan-bahan yang biasa digunakan Untuk membukus paket lainnya meningkat hingga 27% sampai 35% Tak hanya itu, Limbah Medis juga Yang terutama yang berkaitan dengan COVID-19 juga terutama meningkat Peningkatannya mencapai kurang lebih 30% Nah, saya akan ke Pak Sugeng Darmonto lebih dulu ya Pak ya Kalau menurut Pak Sugeng Betul nggak apa yang dikatakan oleh Ibu Sinta Saptarina ini Dengan adanya kondisi pandemi saat ini jumlah sampah itu meningkat Pak? Ya, jadi saya tidak bisa menyatakan bahwa itu signifikansinya linier Ketika COVID terjadi kenaikan atau tidak? Karena ketika bicara kenaikan sampah, Yogyakarta selama ini justru kenaikannya Ketika terjadi masa libur dan kegiatan-kegiatan Oristansinya wisata, kunjungan wisata ke Yogyakarta meningkat Nah, jadi kalau kita hitung-hitung Berkaitan dengan produk sampah di Kota Yogyakarta Yang selama ini rata-rata per hari 360 ton Dan kita hitung-hitung tiap hari kalau kita timbang pun Masih kisaran 360 sampai 370 ton Jadi tidak berkorelasi positif dalam hal ini Karena selama ini kita bicara Jogja Jogja adalah kota wisata Jadi kenaikan signifikannya adalah ketika libur panjang dan wisata dibuka Itu tingkat-tingkat kenaikan samanya luar biasa Nah, kemudian yang kedua Ketika terjadi kondisi COVID ini Sekolah masih open land Kemudian di perkantoran masih WFH, WHO dan sebagainya Otomatis fluktuasi jumlah penduduk yang ada di Kota Yogyakarta pun Agak-agak tertekan ya Agak tertekan Kalau pada masa non-COVID biasanya di Jogja ini Orang dari Sleman, dari Bantul, dari Pulau Progo, Pulau Kidul Masuk di Kota Yogyakarta Karena bekerja Nah, ketika terjadi pembagian itu Otomatis produk sampahnya juga Lebih sedikit Kenapa lebih sedikit? Karena suplit dari kebutuhan pendatang itu sebenarnya apa? Suplit dari kebutuhan pendatang itu kemudian adalah apa? Kebutuhan akan makan Akan minum Nah, akan makan minum kan pasti akan menimbulkan sampah juga Dan ternyata ketika dalam kondisi COVID Tidak ada sesuatu yang situasi ketika terjadi seperti itu Kalaupun nanti terjadi Ada hal yang sifatnya pembelian barang secara online Menurut saya juga Dalam kondisi seperti ini Orang cenderung untuk menahan diri Untuk melakukan pembelian-pembelian desainnya Untuk kota-kota besar bisa saja terjadi fluvasi seperti itu Tapi untuk Jogja selama ini Ketika kami mudah minta perharinya Tidak ada penaikan yang sedihnya berkaitan sampah Begitu Pak Oke, Bapak Sudukun Selamat dok Karena Jogja itu kota pariwisata dan pendidikan ya Karena dengan pandemi ini Pariwisata ikut anjlok Pendidikan juga kebanyakan dari rumah Sehingga mungkin istilahnya minim kontribusi untuk sampah-sampah itu ya Kalau untuk dari pernyataan Ketua Umum Profesional Lingkungan Pak Dr. Tadjanto itu gimana Pak? Apakah benar bahwa kondisi lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap Praktik penjagaan dan pengendalian COVID Terutama di lingkungan di kota Jogja Pak? Ya, jadi ketika bicara apakah lingkungan berpengaruh terhadap Persebaran COVID atau tidak Memang harus kita cermati lebih lanjut Sebenarnya ketika terjadi persebaran COVID itu penyebabnya apa? Itu satu Yang kedua, ketika berkaitan dengan aspek lingkungan Nah, ini harus kita perjelas lagi Ketika kami berbicara pada aspek dinas lingkungan hidup Maka berbicara pada aspek fungsi layanan Fungsi layanan dinas lingkungan hidup Yang betul-betul menyuntuh pada aspek lain pada masyarakat apa? Pengurangan persampahan dan penanganan persampahan Itu yang dihil di lapangan Kemudian ketika bicara pada aspek yang lain Aspek lingkungan misalnya Rumah terbuka hijau publik Kemudian nanti berkaitan dengan aspek taman Memang tidak begitu langsung berkorelasi terhadap persebaran itu Kalau memang dalam konteks ini Misalnya lingkungan yang tidak terjaga Kemudian banyak orang menyentuh pada barang-barang Benda-benda yang ada di sitar jalan Dan sebagainya Mungkin tidak Apakah dalam waktu sekian hari Virus itu masih bisa mengontaminasi pada orang lain atau tidak Itu tentunya pada aspek penyermatan tersendiri Tapi dalam konteks seperti ini Saya hanya berpendapat bahwa Lingkungan itu penting Jadi kalau kita berbicara pada aspek agama sendiri Kebersihan bagian dari iman Itu adalah suatu hal yang signifikan Jadi ketika bicara bahwa Lingkungan berpengaruh terhadap kesehatan Ya Tapi apakah berpengaruh terhadap persebaran Covid dan sebagainya Itu harus ada penyermatan lain Penyermatan Apakah persebarannya lewat Ketika jalan itu kotor Termaksud juga itu berakibat Menyebabkan persebaran Covid atau tidak Ketika kami tidak membuang sampah Dari TPS-nya Dari depo-depo yang ada Apakah itu juga menyebabkan persebaran Covid atau tidak Karena justru bisa saja ketika tumpukan sampah Belum terbuang selama 3-4 hari Bisa saja Justru bukan Covid yang akan tersebar Bisa saja kolera Bisa saja penyakit yang lain Jadi masih harus ada penyermatan-penyermatan Ketika bicara lingkungan berpengaruh terhadap Persebaran Covid Tapi kalau lingkungan melunjang Dalam aspek pengelolaan kesehatan Ya Gitu Oke Terima kasih Pak Sukun Sebelum kita lanjutkan lagi Kita beralih dulu ke Mas Farhan Kalau dari pendapat Mas Farhan Dari pengamatan Mas Farhan Sebagai ketua BMUGM KMUGM Bagaimana kondisi lingkungan Di kota Jogja Dan juga DG secara umum Pertama di saat pandemi Covid-19 Oke Terima kasih atas pertanyaannya Mungkin Pertama izin menanyakan dulu tadi Untuk data 360 ton Sampah itu Di kota Jogja atau di DII ya Pak 360 ton itu Kota Jogja Jadi Kalau kita cermati Persebaran persampahan ketika Satu hari Piyungan itu menerima sampah Dari tiga wilayah Sleman Kabupaten Patel 360 sampai 370 itu Adalah dominasi Dari kota Jogja Oke Nah Mungkin Ini yang Agak berbeda Ada tanya yang ingin saya sampaikan Bahwasannya Ketika tadi Diberikan sebuah Pendapat gitu Apakah Covid-19 itu Berkoalasi Positif Linear dengan Jumlah Sampah Menurut saya Kemarin Memang Belum bisa dikatakan Linear Karena datanya Juga belum Kami uji Bisa regulasi Secara kualitas Kualitas Namun ketika Kemarin Kami mencoba Untuk membandingkan Saja Secara Kalau kita Berbicara soal DII Jakarta Yang Tadi khususnya Di Piyuman Yang Masuk juga Sleman dan Bantul Berbicara soal Ada kenaikan Menduga Kualitas Kualitas Kualitatif Yang kita Sampaikan Ini saya Coba untuk Memberikan sebuah Ilustrasi Mungkin Singkat saja Jadi Di Boleh izin Share stream Boleh Oke Singkat saja Sebenarnya Jadi ini Ini adalah Data Data dari Google Trend Yang kami Coba untuk Ambil Ini ada Data Dimana kita Mengambil Beberapa Media Media Ini Media Media Regional Mungkin Nasional Terkait Isu Sampah Kalau kemudian Kita juga Ambil Apa sih Pemberitaan Tentang Sampah Ini Atau Kemudian Khususnya Piyuman Ini Ada hype Di bulan Bulan Apa Jadi Sebagai Ilustrasi Bahwasannya Isu Piyuman Itu bukan Suatu Hal Yang Kemudian Hal Yang Terjadi Sekali Tapi Ini Berurang-urang Kali Dalam Lingkup Digital Dan Mungkin Mengalami Pasang Surutnya Ini Di Tahun 2019 Awal Tahun 2019 Lalu Di Akhir 2019 Ada Lonjakan Dan Terakhir Di Akhir Tahun 2020 Itu Juga Ada Permasalahan Seperti Itu Ini Yang Kita Kemudian Kita Duga Ada Permasalahan Yang Cukup Sistematis Yang Mungkin Belum Delesaikan Dan Kami Sebenarnya BMKM UGM Pun Akhirnya Menyoroti Apalagi Ini Ada Di Masa-masa Pandemi Permasalahannya Di Masa-masa Pandemi Mungkin Perolasinya Tidak Secara langsung Tidak Direkt Tapi Mungkin Ada Moderasi Moderasi Ada Faktor-faktor Yang Lebih Mempengaruhi Nah Itu Yang Kemudian Kami Coba Untuk Urai Apa Sebenarnya Permasalahannya Ini Kalau Yang Ini Adalah Volume Tweet Kita Juga Mengambil Tweet Korrelasi Keyword-keyword Yang Kemudian Memiliki Korrelasi Dengan Isu Sampah Yang Ada Di Daerah Jakarta Kita Ambil Scraping Dari Lingkup Yang Terbatas Disini Juga Disampaikan Bahwasannya Di Tahun 2000 Bahkan Sejak Tahun 2012 Mengalami Ada Lonjakan -nonjakan Nah Ini Kemudian Menjadi Dasar Biasanya Ketika Kita Menyerahkan Isu Yang Memang Benar-benar Ada Di Masyarakat Yang Secara Regional Itu Kita Mengambil Dan Fokus Pada Isu Lalu Apa Yang Sebenarnya Dikerjakan Oleh Kalau Ini Untuk Sentimen Lalu Apa Yang Kemudian Menjadi Tadi Ditanyakan Soal Kondisi Lebih Khususnya Lagi Kalau Dari Kami Kalau Kita Melihat Isu Sampah Sebenarnya Dari Beberapa Berita Yang Kami Baca Sebenarnya Mayoritas Sampah Yang Kemudian masuk Rumah Tangga Adalah Sampah Organik Hampir 40% Atau 50% Itu Berubah Sampah Organik Tentu Ada Banyak Sampah Sampah Yang Lain Sampah Metal Tapi Untuk Khusus Apa Yang Kami Lautan Kita Coba Untuk Pertama Menaikkan Hype Isu Ini Karena Kalau Tidak Mau Ketika Adanya Perhatian Khususus Kemudian Pemerintah Lebih Fokus Dalam Proses Penyelesaian Masalah Masalah Yang Berkaitan Dengan Sampah Kedua Kita Ingin Untuk Kemudian Mengurai Sampah Ini Artinya Ketika Kita Ingin Mengurai Apa Yang Kemudian Bisa Dikurang Dan Sebagainya Kita Coba Untuk Memberikan Edukasi Bahwasannya Sampah Yang Paling Besar Kontribusinya Bagi Jumlah Produksi Sampah Itu Sampah Organik Yang Kemudian Harus Kita Sampaikan Ke Publik Ini Bisa Kita Kurangi Dengan Bebagai Macam Caranya Salah Satu Yang Kita Coba Buat Adalah Metode POC POC Ini Kita Buat Kompetisi Kita Bumingan Lagi Tapi Yang Menjadi Poin Pentingnya Adalah Bagaimana Sampah Sampah Yang Khususnya Organik Karena Kami Menduga Karena Ada Lonjakan Sampah Dan Ketika Disampaikan Edukasi Disini Online Lalu Kemudian Khususnya Juga Cenderung Berkurang Lalu Apa Yang Kemudian Menjadi Sampah Mayoritas Saya Rasa Sampah Mayoritas Sampah Rumah Tangga Yang Kemudian Lebih Banyak Sampah Organik Mungkin Itu Yang Menjadi Dugaan Dugaan Khususnya 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 Daerah Istimewa Juga Mungkin Itu Pak Terima Kasih Mas Varan Atas Petanggapan Dan Tadi Presentasi Dari Penelitian Yang Pernah Dilakukan BEMUGM Di DPST Piyungan Saya Kembali Pak Terkait Dengan Apa Yang Telah Disampaikan Mas Varan Tadi Kebanyakan Sampah Yang Masuk Piyungan Itu Sebenarnya Adalah Sampah Organik Yang Itu Sebenarnya Bisa Diurai Sebelumnya Sebelum Diamput Oleh Petugas Petugas Dari Rumah Tangga Itu Mungkin Sudah Bisa Mengolah Terlebih Dahulu Atau Di Lingkungannya Sebenarnya Dari DLH Kota Jogja Sendiri Sudah Ada Atau Program Program Yang Arahnya Kesana Untuk Mengurangi Sampah Sampah Sebelum Masuk Ke TPST Piyungan Oke Jadi Konsep Pendekatan Penanganan Sampah Itu Pengelolaan Sampah Ada Dua Yang Pertama Pengurangan Yang Kedua Penanganan Pengurangan Sampah Itu Adalah Upaya Mengurangi Sampah Dari Proses Produksi Dari Sumber Sampah Utamanya Dari Produksi Sampah Rumah Tangga Nah Apa Yang Harus Dilakukan Ketika Sampah Diproduksi Di Rumah Tangga Pertama Harus Sudah Mulai Dengan Pengelolaan Pemilahan Dan Pemilihan Nah Kota Jakarta Yang Memproduksi Satu Dari 360 Ton Itu 60% Produksinya Adalah Sampah Organik Yang 40% Adalah Anorganik Yang Organik Itu Terus Daparin Teman-teman Di Kelompok Pengelolaan Persampahan Kebetulan Kota Jogja Ini Memiliki Bank Sampah Sekitar 481 Yang 2% Dari 360 Ton Itu Di Dari Dari Teman-teman Bank Sampah Entah Itu Dibuat Kerajinan Kalau Yang Organik Dibuat Kerajinan Bunga-bunga Dan Bunya Kalau Yang Organik Dibuat Kompos Dan Dibuat Magot Magot Itu Untuk Teman-teman Yang Punya Kegiatan Melihara Lele Jendol Komposnya Dibuat Untuk Teman-teman Yang Melola Kampung Sayur Kampung Kompok Tani Kemudian Yang Tidak Tertangani Itu Kita Bawa Ke TPS Atau Depo Orientasi Yang Kita Cermati Yang Tidak Tertangani Kebanyakan Adalah Unorganik Misalnya Sisa Sasari Disitu Dan Sepertinya Nah Ternyata Ketika Kemudian Harus Bergeser 20% Dari 360 Itu Teman-teman Pemulung Pemulung Itu Ada Di TPS Dan Sudah Menunggu Bisa Mengelola Sekitar 20% Sampah Ada Yang Mengambil Sisa Makanan Untuk Pakan Babi Dan Sepertinya Ada Yang Mengambil Pardus Kertas Dan Semuanya Jadi Di TPS Pun Masih Ada Proses Pemilahan Lagi Sementara Di rumah tangga Ya Di TPS Ya Nah Kemudian Yang benar-benar Sudah Tidak Bisa Baru Kita Bawa Ke Piyungan Landfill Dan Totalnya 360 Ton Itu Dikurangi Sekitar 22% Jadi Jadi Yang Kita Duel Ya Bisaranya Sekitar 200 200 ton Itu Terdiri Dari Macem-macem Di sana Itu Masih Bertemu Juga Karena Dari Pasar Pun Masih Kadang Nitip Nah Di Piyungan Masih Ada Teman-teman Yang Melalui Giatan-giatan Nyari-nyari Sisa Resek Kardus Desmen Masih Masih Dupayakan Karena Yang Organik Ketika Dideriviasikan Itu Bisa Sampai 50 Turunan Jadi Ketika Pemulung-pemulung Di kota Yogyakarta Sudah Tidak Butuh Plastik Resek Hitam Ternyata Di Piyungan Masih Ada Yang Menjadi Selektor Untuk Mengambil Itu Karena Ternyata Pasarnya Juga Ada Pasar Untuk Menampung Itu Resek Hitam Yang Sudah Ledak Ternyata Juga Masih Ada Yang Menggunakan Nah Apalagi Yang Mungkin Benar-benar Tidak Bisa Digunakan Yang Sudah Memang Tidak Tidak Bisa Diapapain Lagi Bongkaran Bongkaran Itu Kadang Masuk Juga Bongkaran Bongkaran Status Teleform Dan Sepertinya Ini Yang Menjadikan Satu Hal Kemudian Ketika Kita Bicara Apakah Dela Sudah Menakan Itu Semua Dela Di Seluruh Indonesia Saya Yakin Sudah Melakukan Itu Hanya Ketika Bicara Kapasitas Produksi Dengan Kemampuan Itu Mesti Akan Berbanding Terbalik Dari Kekuatan Dengan Fakta Yang Ada Di Lapangan Sambil Contoh Seberapapun Anggaran Dari Pemerintah DKI Luar Biasa Ketika Bicara Sampah DKI Tidak Bisa Menangani Sendiri Dia Harus Bergantuk Pada Daerah Yang Lain Tapi Apakah Di DKI Dengan Kekuatan Yang Sedembingan Besar Melakukan Pola Pemilahan Dan Pemilihan Sejak Awal Di Rumah Tangga Sehingga Yang Dibawa Ke Banter Gebang Itu Bisa Terkurangi Sekian Persen Misalnya 20% Maksimal Standar Pelayan Minimal Ditatakan Oleh Kementerian Melihuan Hidup Itu 30% Bisa Tertangani Kemudian Yang Dibuang Bisanya Apakah Bisa Mencapai Standar Pelayanan Minimal Kalau Bisa Mencapai Setelah Pelayanan Minimal Itu Langkah Yang Bagus Karena Standar Dari Pelayanan Minimal Untuk Pengelolaan Sampah Itu Banda 30% Harus Bisa Ditangani Oleh Setiap Dera Nah Yang Namanya TPS Itu Atau Tempat Kemudian Akhir Itu Adalah Kepernangannya Provinsi Kepernang Provinsi Bukan Kepernang Kabupaten Kota Karena Kalau TPA Itu Kepernang Kabupaten Kota Magelang Luasnya Hanya Berapa 22 Kilometer Persegi Membuang Sampah Dimana Bukit Tinggi Luasnya Hanya 16 Kilometer Persegi Membuang Sampah Dimana Apalagi Seperti Kota-kota Kecil Yang Lain Membuang Sampah Dimana Ketika Bang Tolos Leman Punya Luas Yang Deminggan Terlupa Enak Ketika Terjadi Perlutupan Mereka Bisa Menangdu Menangdukan Dulu Tapi Jogja Tutup Sehari Saya Harus Menyimpan Sampah 360 Ton Tutup Lima Hari Saya Harus Menyimpan Berapa 1.500 Ton Sampah Dan Itu Makanya Ketika Kementerian Melungan Hidup Ketika Berkaitan Dengan Aspek Kemenangan Menarik Kemenangan Pengelolaan Sampah Atau TPA Menjadi Bagian Dari Ketugasan Provinsi Menjadikan Banyak Sekali Daerah Yang Terselamakan Dengan Kondisi Itu Saya Berbicara Pada Aspek Yang Berkaitan Dengan Aspek Dela Menangan Itu Semua Dela Saya Yakin Menangan Itu Karena Protopnya Sama Ketugasannya Sama Ketugasannya Sama Hanya Kita Bicara Pada Kompetensi Kapasitas Dan Kekuatan Dari Kekuatan Politik Anggaran Masing-masing Daerah Itu Gitu Pak Terima kasih Pak Sugeng Darmanto Atas Penjelasannya Saya Kembali Ke Mas Farhan Kalau Dari Mungkin KMUGM Adakah Penelitian Atau Pengamatan Di Lapangan Terutama Di TPST Piuman Terkait Dengan Limbah Medis Karena Ketika Pandemi 19 Ini Sudah Setahun Lebih Itu Kan Limbah-limbah Medis Terutama Kayak Masker Sarung Tangan Mungkin Ada Masyarakat Yang Kadang Membuangnya Asal-asalan Dari BMKM UGM Pernah Ada Penelitian Atau Pengamatan Di Lapangan Soal Itu Kalau Terkhusus Untuk Limbah Medis Kita Memang Belum Ada Belum Pernah Kita Khususkan Karena Kalau Kita Melihat Situasi Di Yunga Sendiri Agak Sulit Karena Memang Pemeta-pemetaannya Soal Kondisi Amat Is Kurang Kurang Kita Melihatnya Semua Sampah Pertama Yang kedua Kalau Setahu saya Limbah Majis Ada Urut-urutannya Kemudian Yang Ada Harus Di Insinerator Dulu Mungkin Harus Dibakar Dulu Ketika Ada Limbah Majis Ini Juga Satu Hal Yang Kesulitan Karena Pandemi Membuat Orang-orang Punya Masker Nah Akhirnya Masker Ini Menjadi Menarik Masker Yang Digunakan Secara Kebiasaan Masyarakat Atau Masker Yang Khusus Untuk Kemudian Kebutuhan Medis Di rumah Sakit Itu Berbeda Penggunaannya Dan Alur Journey Samanya Sehingga Kesulitan Untuk Kemudian Bisa Menimbulkan Ada Kenaikan Tentu Pasti Ada Kenaikan Karena Kita Konsumsi Penggunaannya Sangat Tapi Mungkin Yang Agak Menarik Pak Sugem Tihal TPST Ini Satu Temuan Yang Kita Usahakan Dalam Belah Sudah Selesai Status Piyungan Itu Satu Situs Situs Yang Ada Di Piyungan Itu Bukan TPST Tapi Kemudian Menjadi TPA Sudah Dikonfirmasi Karena Satu Hal Yang Cukup Cukup Olemik Karena Setiap Kenamaan Anatonomenklatur Pastinya Konsekuensinya Masing-masing Nah Kemudian Ketika Kita Kemarin Mencoba Mengasukasi Kita Kesulitan Dengan Nomenklatur Itu Yang Berubah-ubah Kalau Memang Itu TPST Maka Ada Hal-hal Yang Kemudian Fasilitas Dengan TPA Karena TPA Itu Langsung Open Damping Mungkin Pak Dari Dala Pasti Lebih Paham Soal Itu Yang Jadi Fokusan Bagaimana Kemudian Memberitahu Publik Juga Bahwasannya Ini TPA Bihungan TPST Bihungan Kemudian Itu Open Damping Yang Dimana Sampai Memang Diberikan Kesana Dan Orang-orang Atau Pemulung Mengambil Mungkin Itu Satu Hal Yang Mungkin Jadi Temuan Dari BMKM Selama Mengawal Isu TPA Bihungan Untuk Jawaban Soal Adanya Kenaikan Penelitian Atau Riset Soal Limbah Terutama Limbah Medis Kami Secara Umum Belum Belum Ada Belum 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 Pelikan Kesana Tapi Yang Ingin Kami Khususkan Bukan Malah Ke Medis Tapi Kemudian Ke Sampai Organik Sebenarnya Itu Yang Kita Jadi Indikator Keberhasilan Kami Untuk Mengurangi Dari Setiap Rumah Tangga Mungkin Yang Menjadi Satu Hal Yang Kami Coba Sampaikan Ke Dinas Hidup Waktu Dihirin Kemarin Adalah Bagaimana Pembentukan TPST3R Mungkin Sudah Ada Beberapa Tempat Tempat Tapi Ketika Ditanyakan Sebenarnya Ada Defisiensi Ada Kekurangan Gak Di TPST3R Apakah Memang Sudah Cukup Dengan Kondisi Kuo Sekarang Atau Kemudian Memang Harus Dioptimalisasikan Dengan Penambahan Atau Kemudian Standarisasinya Apakah Di setiap RTRW Atau Setiap Desa Itu Ada 51 Apakah Standar Itu Sudah Dipenuhi Atau Belum Mungkin Itu Yang Kemudian Kami Coba Ajukan Pada Pihak Terkait Dan Jawabannya Adalah Memang Sulit Untuk Memwujudkan Itu Apalagi Membuat RTRW Tidak Semudah Itu Karena Harus Pemerintahan Lahan Nah Ini Yang Kemudian Kita Coba Address Ke Pemprov Kemudian Punya Power Untuk Memberikan Pengurayan Itu Ada Di setiap Unit-unit Terkecil Sekecil Mungkin Di Masyarakat Mungkin Itu Jawabannya Saya Jawab Pihal Limah Medisi Dan TAP Oke Terima kasih Mas Farhan Pak Sugeng Darmangkel Kalau Untuk TPST Pihungan Itu kan Sebenarnya Memang Kewenangan Dari DLH Diy Tapi Mungkin Juga Tadi Ada Beberapa Pernyataan Dari Mas Farhan Soal Pengurean Sampah Terutama Di unit-unit Paling Kecil Terutama DRT Dan Macam-macam Yang Mungkin Cumanya Kurang Kurang Maksimal Mungkin Ada Canggapan Dari Pak Sugeng Cermanto Oke Jadi Yang Namanya Mas Saratak Ketika Memproduksi Sampah Itu Mesti Ada Dua Pandangan Sisa Sampah Itu Mau Diapain Yang Punyai Sen Terhadap Lingkungan Mesti Akan Melakukan Upaya Pemilahan Sejak Awal Pemilahan Oh Ini Yang Organik Ini Yang Anorganik Cobalah Kita Membiasakan Dari Diri Kita Terutama Yang Hadir Di Forum Ini Terutama Terekan Di Harjo Salam Mbak Rina Juga Mas Jagerat Mbak Dewi Ini Kira-kira Ketika Di Harjo Ada Nggak Dua Tempat Sampah Minimal Dua Tempat Sampah Misalnya Dua Tempat Sampah Yang Satu Digunakan Untuk Organik Dan Yang Kedua Untuk Anorganik Ketika Kita Mungkin Membeli Makanan Yang Dikemas Untuk Gado 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 Lote Dan Semuanya Yang Bungkusnya Itu Mau Ditaruh Dimana Dan Yang Residu Makanan Ditaruh Dimana Saya Saya Hanya Bicara Dua Wadah Dulu Karena Kalau Kita Mau Derivasikan Yang Anorganik Itu Tidak Bisa Diderivasikan Yang Anorganik Yang Kertas Kemudian Sendok Plastiknya Terus Apalagi Bisa Lagi Nah Proses Untuk Melakukan Kegiatan Seperti Ini Oleh Teman-teman Terutama Fasilitator Kelurahan Selalu Menderikan Pendampingan Pada Rumah Tangga Nah Rumah Tangga Coba Dipilah Sedemikian Rupa Ketika Itu Kemudian Ada Yang Sipatnya Organik Tolong Disiapkan Untuk Dibawa Ke Kampung Sayur Borong Sayur Yang Kemudian Nanti Bisa Memproses Untuk Jadi Maggot Kalau Tidak Kalau Tidak Bisa Silahkan Dibawa Untuk Ditaruh Di Tanaman Taman Yang Ada Di Pot Itu Agar Ada Proses Pengomposan Secara Sederhana Atau Buatkanlah Tempat Tempat Yang Pernah Kita Berikan Wadah Wadah Untuk Dimasukkan Kedalam Biopori Jumbo Agar Nanti Pada Hujan Bisa Meresap Sekaligus Untuk Pengomposan Penguatannya Disitu Nah Itu Itu Adalah Upaya Awal Ketika Proses Paksa Produksi Sampah Di Rumah Tangga Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Yang Anorganic Yang Organic Itu Ketika Sudah Selesai Di Proses Rumah Tangga Teman-teman Dari Masyarakat Rumah Tangga Yang Memiliki Produksi Sampah Anorganic Membawa Sampah Anorganic Itu Kepada Bank Sampah Disana Biasanya Sudah Jadwal Per Minggu Hari Apa Untuk Nimbang Kemudian Ditimbang Dihargai Berapa Nah Teman-teman Bank Sampah Sudah Banyak Yang Kreativitas Diwujudkan Dalam Bentuk Beras Diwujudkan Dalam Bentuk Uang Sampah Sampah Itu Atau Diwujudkan Dalam Bentuk Tabungan Sudah Ada Yang Sudah Melakukan Itu Dan Banyak Kegiatan-keiatan Untuk Mengkonversi Sampah Anorganiknya Menjadi Uang Atau Menjadi Tabungan Nah Kemudian Saya bicara Pada aspeknya Lain Kemudian Yang tidak Tertangani Terus Gimana Yang tidak Tertangani Seperti Kayu Ranting Yang Gede-gede Mati Dama Kita harus Bawa Ke TPS Ketika Kita Bawa Ke TPS Itu Nah Yogyakarta Kita Memiliki TPS Sekitar 75 TPS Baik Yang Dimiliki Oleh Dinas Atau Yang Dimiliki Oleh Warga Masyarakat Nah Perkara TPS Yang ada Di seluruh Indonesia Apakah Sudah Menggunakan Konsep Pendekatan TPS TPS 3R Ternyata Ternyata Kalau Kita Bicara Yogyakarta Yang 75 TPS Itu Baru Dua Yang Sudah Bisa Menerapkan TPS 3R Pertama Apa Kami Kesulitan Ketika Berkaitan Dengan Lahan Yogyakarta Itu Hanya 32 Meter Persegi Ketika Kami Harus Membuang TPS Membuat TPS Paling Tidak Luasnya 100 Meter Persegi Atau 200 Meter Persegi Biaya Membeli Tanah 200 Meter Persegi Di Yogyakarta Itu Bisa 2 Milyar Bisa 2 Milyar Mahalnya Tanah Di Kota Yogyakarta Kepada Tempat Tempat Bukan Sampah Itu Letaknya Di Tempat Tempat Yang Strategis Karena Tidak Mungkin Di Tempat Yang Blusuk Ter Kami Gak Bisa Masuk Paling Yang Blusuk Itu Yang Bisa Kami Gunakan Adalah Kendaraan Modampat Masimal Seperti Di Gericak Bener Kalau Di Tempat Lain Kami Tidak Berani Ambil Resiko TPS Kami Tempatkan Di Daerah Yang Tidak Bisa Dijanggu Dan Itu Harganya Mahal Ketika Harganya Mahal Kami Menggunakan Lahan Lahan Milit Misalnya Tanah Kasul Tangan Nah Tanah Kasul Tanah Kan Sifatnya Pinjam Pak Kami Tidak Bisa Membuat TPS Ini 3R Dengan Bangunan Yang Masif Nah Tidak Mahal Ketika Sudah Dibangun Kemudian Karena Perkembangan Kota Harus Bergeser Bergeser Kemudian Ada Problem Juga Di Masyarakat Banyak Sekali Masyarakat Pada Saat Ditempatkan Satu Tempat Pengelang Sampah Yang Ukuran Kecil Mini Satu Kali Dua Meter Tadinya Enak Suka Tapi Begitu Sudah Satu Bulan Berarti Protes Mau Tolong Dibuang Terakhir Kami Harus Menghapus TPS Yang Ada Di Depan SMA 9 Kenapa Harus Dibongkar TPS Karena Mau Dibangun Indoor Untuk SMA Yang Dibiayai Dari Set Neck Yang penting Ketika Bicara Sampah Bukan Pada TPS Tapi Bagaimana Manajemen Peluangan Sampah Itu Harus Kami Perkelar Ketika Satu TPS Di Depan SMA 9 Kami Bongkar Kami Tutup Manajemen Peluangan Sampah Harus Jalan Apa Yang Harus Kemudian Kami Lakukan Di Lokus Itu Kami Siapkan Bin Yang Kapasitas 600 Mililiter Kalau Kita Bicara Air Untuk Bisa Menampau Kita Tempatkan Berapa Di Situ Kita Berhitung Dengan Jumlah Berhitung Yang Ada Nah Problem Di Kota Yogyakarta Ketika Kami Bebicara Sampah TPS SMA 9 Yang Buang Untuk Warga Lokal Itu Hanya 40% Selebihnya Bukan Warga Jogja TPS Tompean Tegal Rujo Itu Yang Membuang Disitu Itu Teman Teman Saudara Saudara Saya Dari Sleman Dan Dari Bantul TPS Yang Ada Di Lapangan Karang Mampu Di Jalan Kemasan Yang Buang Itu Sebagian Besar Apa Warga Kami Yang Ada Di Sleman Eh Saudara Kami Yang Ada Di Bantul Kenapa Karena Jarak TPS Yang 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 Di Kisaran Dekat Jogja Itu Paling Dekat Itu Jalan Kabupaten Yang Sleman Kemudian Yang Bantul Itu Ditipuran Sementara Yang Dekat Dekat Dengan Jogja Tidak ada Sehingga Kadang-kadang Kucing-kucingan Kami Mau Tidak Malah Berlaku Untuk Melakukan Gata Gata Sifatnya Penghapusan Namun Ketika Terjadi Kemudian Teman-teman Di Lumpah Kota Juga Ada Sampah Tempat Bukan Sampah Sifatnya RW Ada Kota Infak Kemudian Yang Dari Mana Langsung Masukkan Di Kota Infak Ya Sudah Pas Itu Namun Ketika Kamu Kemudian Harus Menimbang Sampah Di Piyungan Sana Dihitung Kami Rata-rata Harus Membayar Tiap Tahun 2,5 Milyar Dan 2,5 Milyar Berapa Sampah Yang Dari Luar Kota Juga Yang Harus Kami Bayar Disitu Jadi Ketika Bicara Proses Aliran Sampah Yang Ada Di Kota Juga Jakarta Seperti Itu Gambaran Sederhananya Sementara Dari 75 TPS Yang Kami Meliki Baru 2 TPS Yang Sifatnya Sudah 3R Kenapa 3R Bisa Kita Buat Itu Karena Wilayahnya Kebetulan Tanahnya Milik Kepukup Jakarta Kalau Tanah-Tanah Milik Masyarakat Atau Sultan Kron Kamu Belum Bisa Melakukan Peluang Sampah Serat 3R Kenapa Harus Ada Pemenuhan Standar Keluasan Harus Memenuhi Standar Personal Yang Menangani Kemudian Juga Harus Memenuhi Standar-standar Yang Lain Dan Untuk Juga Dalam Kontas Ini Yang Dua Sudah Cukup Menisara Tapi Kalau Yang Lain Kami Harus Membutuhkan Lahan Yang Cukup Bayangan Kalau Kami Harus Membeli 70 Area Untuk TPS Dengan Sekala Keluasannya Sifatnya Sekitar 100 Sampai 200 Meter Dan 200 Meter Harganya Mungkin Sampai 2 Milyar Berapa Terserah Peraturan 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 Mengatakan Bahwa Pengelolaan Sampah Itu Adalah Kewajiban Dari Setiap Orang Jadi Setiap Orang Pun Punya Kontribusi Untuk Melakukan Pengetatan Termasuk Juga Pengelolaan Dan Tidak Bisa Pemerintah Itu Cara Sendiri Cara Mandiri Menyelekan Sampah Itu Tidak Bisa Tapi Semua Pihak Termasuk Juga Perkurangan Tinggi Termasuk Juga Masyarakat Bagaimana Proses Untuk Mengurangi Sampah Itu Satu Contoh Ketika Wisatawan Berkunjung Dengan Tour Leadernya Dengan 5 bis 10 bis Ya Indahnya Adalah Begini Ketika Mereka Datang Anda Bawa Sampah Bawa Sampah Anda Jangan Ketika Datang Kemudian Sampah Ini Anda Tinggalkan Di Tempat Kami Karena Menjadi Beban Tambahan Bagi Kami Gitu Saya Kembali Mas Fahran Tadi Ada Beberapa Kendala-kendala Yang Dihadapi DLH Kota Jogja Untuk Pengelolaan Sampah Mungkin Kalau Dari Sudut Pandang Mas Fahran Ada Solusi Mengatasi Kendala-kendala Seperti Itu Oke Terima kasih Atas Jawabannya Juga Kemarin Kami Hanya Mendapatkan View Bawasannya Kesulitan Polemik Yang Ada Di Dep S3 Ini Kan Salah Satu Yang Menjadi Kunci Juga Ini Menjadi Jembatan Antara Pengelolaan Sampah Yang Pengelolaan Sampah Yang Membuat Ada Kerjasama Di Situ Ada Ekosistem Pengelolaan Di Situ Dengan Pihak TPA Nah Ketika Memang TPS3R Tidak Bergembang Dengan Baik Kita Juga Mengusulkan Artinya Pengelolaan TPS3R Yang Memang Jumlahnya Secara Umum Di TPS3R Hanya Dua Jadi Tentu Juga Ada Apa Istilahnya Kalau Kita Bilang Politik Anggaran Jelas Ini Adalah Apa Ya Kekurangan Dari Pemerintah Dalam Hal Ini Tidak Memprovide Kebutuhan Dalam Proses Ini Anggaran Yang Cukup Signifikan Dalam Proses Pengurayan Karena Sekali Lagi Yang Saya Hilek Pengurayan Dan Akan Lebih Seru Ketika Memang Ada Perlukan Sleman Dan Bantul Karena Memang Dua Kepupaten Ini Juga Yang Kami Masih Belum Dapatkan Dengan Komprehensif Sehingga Ketika Kita Menanyakan Soal Bagaimana Optimalisasinya Juga Belum Terjauh Dengan Baik Dan Mungkin Yang Ingin Saya Sampaikan Bagaimana Proses Penanganan Sampah Yang Ada Di Tiap Rumah Tangga Itu Ketika Memang TPS 3R Itu Sulit Diupayakan Sulit Dioptimalkan Ada Peraturan Mengikat Yang Kemudian Bisa Menjadi Patokan Patokan Atau SOP Bagi Rumah Tangga Rumah Tangga Bagi Industri Industri Bagi Kantor Kantor Yang Ada Di Wilayah Kota Yogyakarta Misalnya Karena Ini Satu Hal Yang Menurut Saya Belum Ada Ada Gap Gap Aturan Di Kemudian DLH DLH Semacam Memproses Proses Hasil Akhirnya Tapi Upaya-upaya Yang Dikeluarkan Untuk Mengedukasi Masyarakatnya Tentu Pasti Sudah Ada Adanya Istilahnya Momentum Momentum Adanya Sebuah Produk-produk Rising Awareness Yang Harusnya Dikeluarkan Pihak DLH Karena Ini Kesadaran Juga Sampah Itu Kita Kemarin Mengeluarkan Sebuah Rep Itu Sebenarnya Fungsinya Bukan Apa-apa Fungsinya Untuk Rising Awareness Menciptakan Kemarahan Masyarakat Aja Bahwasannya Sampah Ini Bukan Suatu Hal Yang Meremeh Tapi Suatu Hal Yang Harus Diupayakan Poin Pentingnya Dan Rising Awareness Bisa Diwujudkan Dalam Proses Ada Di Sekolah Instansi Kantor Dan Rumah Tanggal Bagaimana Kita Bisa Menguraikan Sampah Organik Ini Sampalnya Kalau Misalnya Kita Sampah Organik Bisa Diwujudkan Magot Sepupuk Dan Sebagainya Ada Gap 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 Yang Belum Di Optimalisasi Misalnya Memang Katakanlah Magot 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 Itu Yang Sudah Hadir Di Daerah Yogyakarta Atau Di Kota Yogyakarta Berapa Pak Sugeng Mungkin Bisa Dijelaskan Profilingnya Dari Magot Karena Saya Faham Saya Juga Tahu Magot Ini Juga Salah-satu Solusi Yang Cukup Signifikan Larva Larvanya Bisa Makan Dengan Cepat Sampasar Organik Mungkin Bisa Disampaikan Berapa profilingnya Karena kami Juga Belum Tahu Kalau ada Titik-titik Magot Yang ada Di Kota Yogyakarta Yang pertama Yang kedua Yang saya Sampaikan Ini juga Jadi Etikat kami Di BMKM UGM adalah Mencoba Untuk Mensosialisasikan Dengan Kompetisi Kami Sifatnya Kompetisi Dan yang kami Sasar Sebenarnya Bukan Masyarakat Secara umum Tapi kemudian Pelajar Jadi Kami Menggunakan Agen Pelajar SMA Untuk Kemudian Membuat Kelompok-kelompok Yang bisa Membuat POC Ini Kupuk Organik Cair Jadi Sistematikanya Ada Bug Bug Cet Ukuran Sekitar 20 Kiloan Itu Kemudian Dikasih Sampah Organik Dan kemudian Kita tunggu Untuk Kemudian Jadi Sampah POC Kupuk Organik Cair Ini Kita Akan Kompetisikan Di Bulan Agustus Kemudian Harapannya Bisa Bisa Ada Kita Mengejar Masa Masa Sampah Yang kemudian Dialihkan Untuk Dimasuk POC Ini Dan kita Sustenya Tiga bulan Jadi Kita 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 Melihat Etikat Dari Pelajar Ini Untuk Kemudian Apa Yang Meladenin Satu Persatu Rumah 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 Tangga Kemudian Kelompok RT RW Kemudian Bisa Jadi Indikator Kemenangannya Adalah Masa Yang Kemudian Masa Sampah Yang Kemudian Bisa Terurai Itu Yang Kami Sampaikan Bahasanya Perlu Adanya Derongan Seperti Itu Dari Pihak DLH Untuk Kemudian Bisa Bisa Secara Statistik Menambah Gitu Gak Hanya 22% Kalau Bisa 30% Atau Bahkan 50% Sebagai Kota Yang Jadi Teladan Dari Tetangga Tetangganya Di Sleman Bantul Mungkin Itu Yang Ingin Saya Tanyakan Sekaligus Sampaikan Juga Pihak DLH Oke Terima kasih Mas Soal Tadi Mas Menyingguh Soal Sosialisasi Dan Edukasi Terutama Kepada Masyarakat Ini Menyambung Dari Pernyataan Mas Farhan Tadi Ini Ada Pertanyaan Dari Ibu Lia Dia Hampir Sama Dengan Apa Yang Dia Omongkan Mas Farhan Menarik Soal Wisatawan Atau Siapapun Yang Datang Ke Jogja Untuk Kembali Membawa Sampahnya Sebenarnya Di Luar Negeri Seperti Korea Selatan Hal itu Sudah Diterapkan Saya Sempat Kebukan Waktu Membawa Sampah Di Tempat Soal Ini Jangan Jangan Malah Nanti Mereka Pada Buang Sampah Sembarangan Ini Mungkin Pak Sugeng Darmato Bisa Menjelaskan Pak Soal Sosialisasi Dan Mungkin Kalau Dari Saya Yakin Kaudela Sudah Masib Untuk Mengedukasi Dan Sosialisasi Kepada Masjid Soal Ini Jadi Ketika Kita Bicara Objek Wisata Kunjungan Wisata Itu Kan Ada Yang Sifatnya Tertutup Dan Terbuka Jika Bicara Kunjungannya Sifatnya Tertutup Misalnya Ketaman Pintar Syarat Dan Ketentuan Harus Dilakukan Bagi Yang Berkunjung Pertama Ketika Memang Makanan Bisa Syarat-syarat Berkata Dengan Tidak Diperkenakan Memang Makanan Yang Menggunakan Sterofo Atau Plastik Satu Yang Dua Bisa Saja Kemudian Menggunakan Fungsi Fasilitasi Yang Ada Di Tempat Itu Kita Upayakan Ketika Berkata Dengan Aspek Wisata Yang Sudah Berawasan Limungan Atau Ramah Limungan Hal Berkata Dengan Kebutuhan Makan Itu Mestinya Sudah Tidak Menjadi Satu Catatan Yang Sifatnya Kritis Lagi Artinya Sepertanya Kita Saya Naik Atau Manjat Gunung Ketika Saya Manjat Gunung Apa Yang Saya Lakukan Saya Tidak Boleh Membang Sampah Di Gunung Saya Harus Membawa Sampah Yang Saya Produksi Ketika Naik Gunung Kemudian Saya Bawa Kembali Nah Tempat-tempat Wisata Yang Ada Misalnya Di Melayu Kuro Dispenya Itu Sudah Kita Upayakan Minimalkan Tempat Sampah Kenapa Kita Minimalkan Tempat Sampah Tidak Tidak Tiap Bis Yang Kemudian Datang Sudah Ada Tempat Untuk Wadah Membang Sampah Kembali Nah Kalau Kemudian Kesulitan Membang Sampah Memang Ya Harus Berkomunikasi Dengan Penyelenggara Betulan Ketika Saya Diterpanyakan Ketika Ada Kunjungan Sekolah Yang Ingin Melihat Kelas Manufah Pisan Saya Memberikan Sarat Pertama Tidak Diperkenalkan Membawa Bungkus Makanan Yang Berasal Dari Plastik Harus Bungkus Yang Sifatnya Organik Kenapa Kalau Organik Itu kan Kami Bisa Menjelajari Dalam Pembuangan Ini Untuk Membuat Kompos Kalaupun Kardos Itu Masih Diminimalkan Masih Dimungkinkan Karena Nanti Ada Teman-teman Dari Dinding Bisa Membutuhkan Sisa Sisa Itu Untuk Ditimbang Dan Sebagian Sebenarnya Banyak Hal Yang Bisa Kita Lakukan Termasuk Komitmen Kita Ketika Kita Berkunjung Sebagai Pengunjung Wisatawan Ketika Datang Ke Satu Tempat Bapak Bapak Mungkin Atau Teman-teman Sudah Ada Yang Pernah Ke Singapur Ketika Ke Singapur Pertama Kali Yang Pertama Dirasakan Bingung Apa Buang Sampah Ya Buang Sampah Nah Ketika Sudah Didatang Sampah Apa Yang Kemudian Dilakukan Ya Memang Semuanya Harus Sudah Selesai Pada Saat Kegiatan Dilakukan Tidak Ada Hal Yang Kemudian Ada Residu Disitu Yang Ada Simpan Rumah Tangga Yang Sudah Diatur Untuk Dikelola Oleh Tempat Insinerator Besar Di Singapur Itu Nah Kemarin Jokowi Sudah Merisimakan Semacam Insinerator Besar Pembakaran Sampah Besar Itu Yang Kemudian Menjadi Suatu Bentuk Tenaga Listrik Diy Itu Saya Pernah Juga Diskusi Dengan Teman Kepala Dila Diy Diy Dengan Dana Kesemahan Mungkin Untuk Membuat Insinerator Besar Jadi TPA Piyungan Itu Bukan TPA Tapi Benar TPST Terpadu Termasuk Pengelolaannya Ada Insinerator Besar Yang Kemudian Bisa Menghasilkan Listrik Listrik Itu Nah Itu Yang Kemudian Bisa Dinikmati Oleh Warga Entah Jogja Entah Disitar Itu Bisa Saja Karena Sebenarnya Tinggal Bagaimana Kita Melakukan Proses Kemudian Berkaitan Dengan Aspek Produk Produk Gilir Dari Sampah Itu Disampaikan Mas Farhan Tentang Maggot Titik-titik Pembuan Maggot Kalau Kita Lihat Di Bank Sampah 481 Tidak Selemuanya Berrelasi Membuat Maggot Yang Membuat Maggot Itu Bambang Sampah Yang Dekat Dengan Tempat Tempat Kampung Sayur Di Jogja Ini Rata-rata Kampung Sayur Sudah Ada Dan Maggot Ini Sekarang Menjadi Primadona Terutama Untuk Teman-teman Yang Mulai Pilih Cendol Kami Dimitian Sudah Ada Uji Coba Pembuatan Maggot Yang Di Kota Jogjak Kita Hitung-hitung Belum Sampir 100 Tapi Produk-produk Itu Diaselkan Dalam Bentuk Akumulasi Secara Mandiri Belum Dalam Bentuk Permasalahan Karena Tidak semua Orang Juga Care Dengan Maggot Ketika Maggot Digunakan Untuk Pakan Lele Ibu-ibu Mungkin Lihat Oh Maggot Lele Itu Makanya Makan Maggot Terus Kalau Kita Mau Makan Lele Itu Digoreng Tadu Kiris Biasanya Sudah Wah Gila Ini Lele Kok Dipakali Maggot Rasanya Enggak Enak Nah Jadi Ketika Bicara Hal Berkatan Dari Politik Anggaran Kemudian Aspek Pengelolaan Persampahan Ini Masih Menjadi Suatu Proses Pembelajaran Panjang Baik Itu Dari Kementerian Lingkungan Hidup Mampu Dari Teman-teman Praktisi Mampu Juga Teman-teman Percinta Lingkungan Apa Yang Kira-kira Joss Untuk Menangan Itu Sambil Contoh Semarang Itu Sudah Menerapkan Tentang Larangan Menggunakan Plastik Di Toko Modern Maupun Toko Modern Yang Supermarket Maupun Minimarket Maupun Pasar Sudah Tidak Boleh Mengediakan Plastik Jogja Di Masih Diperbolehkan Meskipun Berbayar Ya Banyaknya 200 Di Superindu Di Mana Hanya 200 Coba Kalau Diterapkan Plastiknya Bayar 20 Rupiah Saya Yakin Orang Akan Membeli Wadah Yang Ramalingan Daripada Plastik Dan Saya Berkinginan Sebenarnya Kalau Setiap Toko Modern Jangan Konversi Plastiknya 200 Rupiah Konversi Plastiknya 20 Rupiah Jadi Kalau Benar-benar Tidak Bawa Kantong Harus Beli Kantong Dan Harga Kantong Ditekan Dan Harga Kantong Sifatnya Ramah Rupiah Juga Toko Toko Modern Juga Tidak Mahal Tidak 10 Rupiah Dapat Jadi Ketika Bicara Masalah Seperti Ini Proses Panjang Yang Tidak Bisa Selesai Simsalabin Abracadabra Kemudian Seperti Ini Karena Kita Sudah Sekian Tahun Apa Yang Harus Kita Lakukan Ini Dan Dinamisasi Sosial Kemasyarakat Luar Biasa Luar Biasa Terapan Dengan Seperti Ini Wah Jalan Tapi Tekanan Tekanan Timbulan Sampal Tetap Tinggi Apa Kemudian Untuk Bisa Menangani Sekarang Upaya Kami Adalah Bagaimana Meningkatkan Upaya Pengurangan Sampah Dari Rumah Tangga Sampai Ke Bank Sampah Sampai Ke TPS Yang Dikelolai Masyarakat Yang Sampah Ini Baru 2% Di Tingkat Bank Sampah Yang Kedua Bagaimana Meningkatkan Upaya Pengurangan Itu Pengelolaannya Yang Tadinya 20% Di Pemulung Atau Teman-teman Mitra Kami Itu Dari 20% Bisa Menjadi 22% Meningkatkan 2% Itu Sama Sama Seperti Ketika Kita Meningkatkan PAD 1% Meningkatkan PAD Dari Sekian Persen Dari 1% Itu Luar biasa Susahnya Begitu Pak Terima kasih Pak Tidak 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 Sudah Satu Jam FGD Kita Pada Siang Hari Ini Dan Sebentar lagi FGD Akan Kita Apiris Tapi Sebelum Kita Mengakhiri Diskusi Pada Siang Hari Ini Mungkin Ada Closing Dari Masing-masing Nama Sumpah Moga Saya Persilahkan Ke Mas Farhan Untuk Closing Pada FGD Pada Siang Hari Moga Mas Oke Maturumun Jadi Kalau kita Lihat Sebenarnya Isu Sampah Ini Bukan Isu Yang Bisa Ditangani Oleh Sektoral Gitu Gak Bisa Ditangani Oleh Satu Pihak Aja Government Aja Gak Bahkan Government Aja Harus Berkoordinasi Antara Pihak Yang Dalam Government Pun Juga Sebagai Masyarakat Bagian Masyarakat Mahasiswa Juga Punya Peran Penting Untuk Kemudian Memberikan Inovasi Inovasi Bantukan Terkait Elemen Kami Sebagai Mahasiswa Apa Yang Kira-kira Kita Bisa Bantu Karena Memang Kami Sendiri BMKM UGM Dan Mahasiswa UGM Secara Umum Punya Etikat Bahkan Kemarin Ketika Kita Sedang Aduh Gagasan Setiap Ketika Mau Jadi Presiden Mahasiswa Setiap Dari Kami Yang Menginginkan Menjadi Calon Presiden Mahasiswa Itu Membawa Narasi Lingkungan Karena Kita Melihat Memang Narasi Lingkungan Ini Tidak Bukan Narasi Yang Menjadi Narasi Mainstream Di Dunia Kita Sekarang Banyak Sekali Narasi Narasi Yang Katakanlah Politik Ekonomi Bahkan Tutupi oleh Narasi Narasi Hiburan Yang Jauh Tidak Lebih Penting Darasi Lingkungan Sendiri Karena Kami Paham Bahwasanya Lingkungan Ini Perlu Dijaga Perlu Dipupuk Dipelihara Bahkan Sejak Dulu Sejak Lahir Sampai Sekarang Sampai Sampai Hari Ini Kita Melihat Masih Banyak Polemik Lingkungan Yang Ada Gak Sampah Tapi Agraria Secara Umum Juga Merupakan Isu Yang Selalu Ada Di Kota Jakarta Sehingga Ini Menjadi Perhatian Khusus Dari Teman-teman Mahasiswa Karena Itu Jika Memang Ada Event Agenda Acara FGD Atau Hal-hal Sifat Memang Penelitian Bareng Kami Sangat Terbuka Untuk Kemudian Diajak Untuk Kurun Lembuk Dan Menyampaikan Dan Kemudian Ketika memang Butuh tenaga Dan sebagainya Kami siap Juga Untuk Dilibatkan Mungkin Itu Dari Kami Saya Mewakili Teman-teman Dari BMKMUGM Harapannya Ini kami Juga Ada Perlombaan Juga Ada Kegiatan Nanti Aku Coba Share Ke Mbak Mediana Juga Kalau Misalnya Kita bisa Ada Publikasi Barang Juga Lebih Baik Mungkin Itu Terima kasih Harapannya Tidak selesai Di sini Tapi Berlanjut Di akhir Terima kasih Terima kasih Mas Saya Hanya Satu Kalimat Saja Bahwa Pengelolaan Sampai Itu Wajiban Kita Suma Karena Peraturan Perundangan Itu Menyebut Bahwa Setiap Orang Itu Wajib Untuk Mengelola Sampanya Sendiri Sehingga Ketika Bicara Itu Sebagai Suatu Kajiban Maka Tidak Hanya Pemerintah Tidak Hanya NGO Tidak Hanya Organisasi Kemasyarakatan Pun Masyarakat Secara Individual Juga Ber Laku Di Dalamnya Untuk Bisa Mengelola Sampanya Secara Mandiri Apa Yang Harus Kemudian Dibuat Adalah Kita Kembali Pada Aspek Kiri Kita Bagaimana Kita Bisa Mengelola Secara Lebih Bijak Agar Kita Tidak Menjadi Produksi Sampah Yang AP Terhadap Lingkungan Terima kasih Terima kasih Demikian Sobat Badan Jogja FDD Kita Dengan Tema Lingkungan Bersih Humanitas Tukul Terjaga Yang Merupakan Kerjasama Antara Bempat Jogja Satgas COVID-19 Dan Jogja Dan TM UGM Nantikan FGD Harian Jogja Berikutnya Dan Pada FGD Siang Hari ini Ada Beberapa Benang Merah Yang Dapat Kita Tangkap Yang Pertama Tadi Kota Jogja Setiap Harinya Ada Sampah Sekitar 360 Ton Yang Itu Nanti Buang Ke TPSD Piyungan Dari 360 Ton Itu 22% Bersih Di Urai Dimana 2% Di Bank Sampah Dan 20% Dari Pemulung Kemudian Untuk Permasalahan Sampah Memang Tidak Hanya Menjadi Tugas Saat ini Sudah Melakukan Beberapa Upaya Untuk Pengurangan Sampah Baik itu Di Bank Sampah Maupun Di Tingkat Pemulung Demikian Diskusi Kita Pada Siang Hari Ini Terima Kasih Atas Partisipasinya Selamat Siang Selamat Bekerjaan Terima Pas Terima kasih.